selamat pagi teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang bertanya kepada saya mas tolong buatkan dong routing dinamis kita pakenya kabel serial ini pt router disini ada pt router saya pake sisco versi 7t2 ini ya router pt seperti ini ini saya ganti router A yang ini saya ganti router B terus kita pake pc nah koneksinya seperti biasa kita pake kabel cross untuk pc ke router A fast ethernet 0.0 kemudian ini sama juga fast ethernet 0.0 ke pcb kemudian untuk router ke router kita pake kabel serial ini ya serial dce kita konekkan ke serial 2.0 yang ini 2.0 oke oke sekarang kita mau atur ip address nya ya teman teman kita mau buat ip address nya ini kita atur 192.168.10.1 slash 24 terus ntar ini pc pc A ini pcb oke yang ini 172 1610t1 sedangkan ini ya yang routernya kita pakai 10t10t1 yang sebelahnya ini slash slash 8 yang ini slash 16 kemudian yang disini 10t10t10.2 oke kita rapikan bentar oh slash 8 oke kalau sudah kita masuk ke PCA dulu ya PCA nya di klik masuk ke desktop IP configuration IP address nya 192 .168 10t1 default gateway nya 192 168 10.254 hati-hati ya jangan tak salah kemudian router B eh sorry pcb desktop setup IP configuration 172 1610.1 172 1610.254 kemudian router A router A ini ada di config ada di fast ethernet ya yang menghubungkan ke PCA IP address nya ini gateway ya 192 168 10.254 hati-hati jangan sampai salah nah sedangkan serial serial itu yang ke kanan ini ya di on kan 10 10 10t1 slash 8 plus sekarang router B config fast ethernet 00 ini yang ke bawah ini yang ke bawah sini 172 1610.254 ini gateway nya ya terus serial yang menghubungkan ke sini di on kan langsung hijau dia 10 10 10.2 oke selesai sudah hijau semua ya teman-teman ya kalau sudah hijau sekarang kita tinggal atur di CLI atau di command line nya perintahnya sih router RIP versi 2 dan nanti kita tinggal nambahkan network nya ya network nya semuanya dimasukkan oke kita ke router A dulu router A CLI enter biasanya sih exit exit dulu ya exit exit dulu pastikan sampai di reconfig seperti ini config kalau sudah router RIP nah nanti config router gitu ya version 2 eh version 2 sudah masuk kalau sudah network network yang pertama kesini ya kesini 192 168 10 0 network yang kedua 172 172 0 0 0 ini kelas B network yang ketiga network 10 0 0 0 jadi nah kalau kita lihat di bagian config ini ada di routing RIP ini ya nah disini ada versi 2 nah ini ya 10 masuk semua ya sekarang kita ke router B router B bisa di di RIP ini ya atau di CLI ini ya config min router ya biasanya di exit dulu nah pokoknya pasti dengan router config router RIP sama aja terus versi 2 network seperti biasa tadi ya 10 10 eh sorry 10 t0 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 network lagi 172 16 00 kelas B kelas C ini terakhir 192 168 10 t0 oke masuk nanti ya oke masuk kalau sudah kita pingin ya teman teman sebentar oh sini ya fail biasanya 3 kali ping ya oh successful successful sudah jadi kita bisa pakai ini teman teman atau bisa ngeping langsung ya klik klik nah nanti disini ada tulisan successful atau bisa ping langsung lewat sini juga komen ping 172 16 10 10 10 enter reply from oke teman teman gitu aja tentang router eh routing routing dinamis semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa ab нас an 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 or an